Tim penerimaan peserta didik baru PPDB SMA Negeri 1 Kota Semarang menemukan 40 surat keterangan domisili atau SKD asli tapi palsu dalam tahap pendaftaran. Dan tim PPDB telah menerjukan tim survei di lapangan yang bertugas melakukan verifikasi data calon siswa tersebut. Ketua PPDB 2020 SMA Negeri 1 Kota Semarang Budiono mengatakan temuan tersebut merupakan aduan dari masyarakat yang menyoroti sistem PPDB tahun 2020. Tim survei diterjunkan untuk mengecek kebenaran laporan tersebut dengan mendatangi rumah calon siswa satu persatu. Total ada 40 surat keterangan domisili atau SKD asli tapi palsu. Seperti SKD tidak sesuai dengan berkas pendaftaran seperti kartu keluarga dan banyak ditemukan alamat palsu. Hasil rekapan dari surat keterangan domisili palsu tersebut langsung dilaporkan ke Jabang Dinas Pendidikan di Ungaran, Kabupaten Semarang. Dan tim PPDB 2020 SMA Negeri 1 Kota Semarang mengapresiasi laporan dari masyarakat dan berharap PPDB 2020 bisa dilaksanakan dengan bersih, transparan, dan akuntabel. Juga verifikasi tanggal 22 sampai 24. Nah sekitar tanggal 23 itu ada masyarakat datang bahwa ini ke sekolah. Melaporkan saya, Pak, kami cari masyarakat, menemukan beberapa SKD rumah saya. Saya terima. Kemudian dia juga mengatakan ini juga siapkan dilaporkan ke Dinas. Jadi Dinas juga tak tahu. Kemudian setelah itu saya panggil tim survei. Saya buat surat tugas. Tolong ICBD ini dicek satu persatu. PPDB 2020 sendiri dibuka sejak tanggal 17 hingga 25 Juni 2020. Sedangkan pengumuman PPDB 2020 dilakukan secara online pada tanggal 30 Juni pukul 23.00 waktu Indonesia Barat.